Tentu kalian pernah mendengar kalau ajaran Islam melarang kaum pria memakai emas Di antara dalilnya, dari Al-Barabin Azib Radiyallahu Anhu, bahwa ketika Nabi SAW melihat seorang laki-laki memakai cincin emas di tangannya, maka beliau memintanya supaya mencopot cincinnya, kemudian melemparkannya ke tanah HR Buakhari dan Muslim Nabi SAW melarang cincin emas, bagi laki-laki, HR Buakhari nomor 5863 dan Muslim nomor 2089 Mungkin di antara kalian bertanya-tanya kenapa Islam melarang ya, padahalkan bukan barang haram Perlu diketahui bahwa kewajiban setiap mumin adalah taat pada Allah dan Sabda Rasulnya Hal itu berdasarkan firman Allah SWT, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak Pula, bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan Akan ada bagi mereka pilihan, yang lain, tentang urusan mereka Qies al-Ahzab 36, jadi, pada dasarnya perintah dan larangan dalam Islam tak perlu ada alasan hikmah tertentu untuk dipatui Namun seorang mumin yakin bahwa syarikat Islam itu pasti baik bagi manusia Dan, Allah, menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk Qies al-Araaf 157 Hikmah perintah dan larangan dalam Islam seiring waktu terjawab secara ilmiah Di antaranya hikmah rahasia Larangan memakai emas bagi laki-laki Ternyata di abad ke-20 para ahli saintis telah menyelidiki hal ini dan kemudian menyimpulkan bahwa atom pada emas mampu menembus ke dalam kulit dan masuk ke dalam darah manusia Dan jika lelaki mengenakan emas dalam jumlah tertentu dan dalam jangka waktu yang lama Maka tampak yang ditimbulkan yaitu di dalam darah dan urina akan mengandung atom emas dalam kadar yang melebihi batas Dikenal dengan sebutan migrasi emas Dan apabila ini terjadi dalam jangka waktu yang lama Maka akan mengakibatkan penyakit Alzheimer yaitu sejenis penyakit hilang ingatan Sebab jika tidak dibuang maka dalam jangka waktu yang lama atau memas dalam darah ini akan sampai ke otak dan memicu penyakit Alzheimer Alzheimer adalah suatu penyakit di mana orang tersebut kehilangan semua kemampuan mental dan fizikal serta menyebabkan kembali seperti anak kecil Alzheimer bukan penuaan normal, tetapi merupakan penuaan paksaan atau terpaksa Dan mengapa Islam membolehkan wanita untuk mengenakan emas? Wanita tidak menderita masalah ini karena setiap bulan, partikel berbahaya tersebut keluar dari tubuh wanita melalui menstruasi Penelitian lain menyebutkan bahwa dalam tubuh seorang perempuan wanita, terdapat suatu lemak unik Lemak yang berbeda yang tidak dimiliki seorang laki-laki di mana lemak ini akan mencegah unsur senyawa atom emas, au, untuk masuk ke dalam tubuh Sehingga saat atom ini masuk, hanya mampu menembus kulit Namun tidak bisa menembus lemak yang menghalangi jalan menuju daging dan darah Itulah sebabnya Islam mengharamkan pria memakai emas dan membolehkan wanita memakai perhiasan emas Itulah hikmah Rasulullah Muhammad SAW pada 1400 tahun silam melarang lelaki memakai perhiasan emas Padahal beliau tidak pernah belajar ilmu sains dan tidak paham tentang sains Terima kasih telah menonton!